Intro Ya Pemirsa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Kamis Pagi TKN ABOU dengan Tanoto Foundation Dalam hal kerjasama penurunan angka stunting di Kabupaten Rokan Hulu Target yang harus dicapai angka stunting Rokan Hulu Yang saat ini mencapai 20% dapat diturunkan menjadi 14% di tahun 2024 Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rokan Hulu Kamis Pagi menggelar Lokakarya Pra Rembuk Stunting Untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu Lokakarya ini melibatkan organisasi perangkat daerah terkait Mulai dari Dinas Kesehatan Disdikpora, Perkim, DKPP, Kominfo, DPPKB, Kementerian Agama, PKK, Dinas Hortikultura, DPMPD, BAPEDA, DMPD, Dinas Pariwisata, Pihak Akademis Universitas Pasir Pengarayan, Forum Kerukunan Antarumat Beragama, Badan Ambil Zakat Nasional, Koramil, Dunia Usaha, Yayasan Cipta, Tanoto Foundation Lokakarya ini menyusun rencana kerja Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting Kabupaten Rokan Hulu untuk tahun 2024 Dalam kesempatan itu perwakilan Tanoto Foundation dan Bupati Rokan Hulu Sukiman menandatangani perjanjian kerjasama untuk menurunkan angka stunting dengan target prevalensi 14% di tahun 2024 Ya, Pak Edi, mungkin peran kita seperti apa Pak dalam hal menekan angka stunting di Rokan Hulu ini nanti? Ya, yang pertama pastinya kami sekarang mau mulai lagi berkerjasama lagi yang fase kedua Itu berarti positifnya adalah selama ini kita dibukung juga saling berkolaborasi dengan pemerintah Rokan Hulu Nah, yang kita support untuk yang kedua ini adalah bersama-sama untuk mengembangkan kapasitas Baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk penanganan stunting Tadi menurut saya kuncinya yang Pak Sekda sampaikan adalah Integrasi program dan kolaborasi implementasi dengan semua para pihak Jadi, kalau tidak dia akan jalan parsial lagi, masing-masing akan berjalan Jadi, ketika Pak Sekda menyampaikan bagaimana program itu terintegrasi Dan mengimplementasikannya juga secara berkolaborasi, jangan sendiri-sendiri juga Nah, ini menurut kami menjadi kunci di dalam mengimplementasikan strategi penanganan percepatan penanganan stunting di Rokan Hulu Dan menariknya tadi juga bahwa pemerintah Rokan Hulu pelan-pelan menemukan strategi menemukan inovasi Itu dibuktikan dalam penilaian kinerja provinsi ya Rokan Hulu meningkat dengan inovasi-inovasi dan sistem kerja atau mekanisme kerja yang dibangun sendiri Menurut kami ini pantas sekali diberikan apresiasi dan kita mendukung dari Tanoko Sehingga program kita untuk mengembangkan lagi kapasitas-kapasitas TPPS itu menjadi lebih besar Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Rokan Hulu yang merupakan Sekda Rokan Hulu Muhammad Zaki menyampaikan bahwa awal stunting di Rokan Hulu tahun 2013 Data risk case dust menunjukkan tingkat prevalansi stunting di Rokan Hulu 58,9% Sejak diketahui maka stunting dimasukkan program prioritas RPGMD dengan upaya penurunan 2% per tahun Saat itu belum ada perintah untuk menurunkan angka stunting tahun 2024 harus 14% Namun Pemkap Rokan Hulu sudah memulai untuk hingga di tahun 2018 turun menjadi 27,3% Tahun 2019 turun lagi menjadi 24,3% 2021 naik menjadi 25,8% Dan di tahun 2022 kembali turun menjadi 22% Dan di tahun 2023 ini sudah 20% Data risk case dust ini berbeda jauh dengan data yang ditemukan tim penurunan stunting Rokan Hulu di lapangan Muhammad Zaki menyebutkan secara adil anak stunting di Rokan Hulu hanya 8% Dengan jumlah anak stunting 9 orang Tim sudah mengantongi data by name by address 9 orang anak ini tersebar di beberapa desa kecamatan Rambasamo Data hasil giat Posiandu bulan Februari 2023 95,4% atau 52.730 balita melakukan pengukuran di Posiandu Ditemukan 812 balita atau sekitar 1,6% balita di Rokan Hulu beresiko stunting Dengan pasangan Rokan Hulu ini sebetulnya lanjutan Nah dulu sudah sudah ada yang baru Untuk penanganan stunting di Rokan Hulu ini kita selalu dibantu oleh Tanah Hulu Indonesia Baik dari kajian dan penanganan Hari ini kami dibantu terkait yang pra rembuk stunting Yang biasanya langsung rembuk stunting Terus sekarang kita coba pola inovasi baru dengan melakukan pra Kecamatan Hulu ini dibantu dari presentasi rekamatan Yang berhubungan dari YSS Terhadap perbedaan data stunting kita secara nasional Dan data real kita ini bagaimana kita menyikapinya Seperti yang saya pamparkan tadi Bahwa ada perbedaan data Yang berhubungan dari kementerian perusahaan Dengan EPPTGM yang sudah di datang mengaduk di Rokan Hulu Kalau dari data yang kita lakukan intervensi, itu sudah tidak ada di bawah persen sebetulnya. Karena kita berkontokan kepada data nasional, kita harus berupaya juga untuk mencinturankan data kita dengan intervensi yang kita lakukan, dengan perbaikan data dan koordinasi bersama dengan kesempatan dan bersama dengan kuat. Secara real, berapa orang anak yang stunting di Rokan Hulu? Kalau dari 19 lokus setelah kita lakukan COVID, yang betul-betul terkena stunting ada 9. 9? Cerokan. Balita di bawah umur 2 tahun atau termasuk dalam 1.000 hari kehidupan pertama sebanyak 310 balita. Dari 310 balita itu yang bermasalah dengan kriteria balita sangat pendek, 61 balita. Balita kurang gizi, 7 balita. Balita gizi buruk, 2 balita. Dari Rokan Hulu, Hana Smita melaporkan.